Kebanyakan perempuan tidak tahu apa yang ada di dalam produk kecantikan sehari-hari. Kalau Anda tahu, Anda pun mungkin menjerit. Dari pelembap kulit hingga pewarna bibir, ternyata banyak zat-zat aneh dan menjijikan dalam kosmetik yang kita gunakan. Termasuk misalnya zat bernama ambergris, yaitu kata lain dari cairan muntahan paus yang dikeringkan. Zat ini digunakan untuk mempertajam aroma beberapa parfum eksklusif. Bukan hanya kosmetika yang mahal atau eksotik saja yang menggunakan komponen-komponen yang aneh, tapi juga kosmetika yang biasa kita gunakan sehari-hari. Seperti yang akan saya pakai ini juga mengandung zat-zat yang menjijikan. Misalnya lipstik, apa yang memberikan warna merah cerah ini? Bubuk yang terbuat dari kepik dan serangga lain. Bubuk serangga ini bisa ditemukan dalam lebih dari 300 merek lipstik di pasaran. Lalu efek mengkilat dalam pewarna kuku Anda dibuat dari sisik ikan. Jangan lupa pembersih muka, ternyata banyak yang dibuat dengan lemak sapi. Meski menjijikan, tapi menurut pakar, kosmetik tetap aman digunakan karena zat-zat aneh ini hanya digunakan dalam jumlah kecil. Tapi mereka memperingatkan hati-hati terhadap produk kulit dan rambut yang mengandung placenta hewan. Karena hormon placenta ini bisa meresap ke dalam tubuh dan mengganggu keseimbangan hormon kita. Demikian liputan kesehatan untuk ANTV, AD Astuti, dan Rafael Setio, VOA.